Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Buat kalian yang baru di channel ini, kenalin, aku Dian. Dan buat kalian yang udah subscribe, selamat datang kembali. Di video kali ini, aku ingin share tips-tips dalam menggunakan Notion untuk membuat template Notion kalian itu menjadi lebih estetik. Ini hanya tips-tips simple yang mungkin saja terlewat oleh teman-teman atau mungkin teman-teman sudah tahu tapi lupa. Jadi di sini aku ingin me-remind tips-tips untuk mempermudah kalian membuat template Notion kalian menjadi lebih estetik. Langsung aja kita ke tips yang pertama. Beberapa emoji tertentu emang nggak ada di dalam Notion seperti emoji boba atau emoji sunflower. Namun jangan khawatir karena kita bisa menggunakan emoji dari web lain untuk digunakan di Notion. Caranya adalah klik add icon, klik link, kemudian kalian cari emoji di web lain seperti emoji pedia.org atau untuk gambar bergerak, kalian bisa cari di gipi.com kemudian kalian copy dan paste-kan di kolom link. Secara otomatis emoji-nya akan ada di dalam Notion kalian. Tips kedua, mengubah background tulisan. Ada dua cara mengubah background tulisan di Notion. Yang pertama adalah mengubah warna tulisannya aja. Yang kedua, mengubah warna semua kolom yang ada tulisannya. Jadi pertama, kita tulis dulu kalimatnya. Lalu untuk mengubah warna tulisannya aja, kalian bisa blok teks kalian. Kemudian pilih icon A dan pilih warnanya. Sedangkan untuk mengubah warna dalam satu kolom, caranya, klik titik enam yang ada di samping kiri tulisan, kemudian pilih color dan background. Jadi perbedaannya seperti ini. Tips ketiga, mengubah jenis font. Notion memiliki tiga bawaan font, yaitu default, serif, dan mono. Tapi ada cara untuk menambahkan font selain yang ada di Notion, agar template kalian menjadi lebih estetik. Untuk membuat font italic, kita bisa menggunakan cara ini. Pertama, kita tulis satu kalimat, kemudian blok satu persatu katanya. Dan klik gambar equation seperti ini. Kita harus melakukan ini satu persatu kata, karena jika kita memblok seluruh kalimat, tulisannya akan menjadi seperti ini. Cara yang kedua adalah kita masuk ke website estetik font generator. Di Google, banyak yang menyediakan website untuk mengubah jenis font. Jadi kalian tinggal tulis aja kalimat yang ingin kalian ganti font-nya, atau bisa copy langsung dari Notion-nya. Kemudian setelah ada hasil font-nya, kita tinggal copy-kan lagi ke Notion hasil font yang kita pilih. Cara yang kedua lebih simpel ya, daripada cara yang pertama. Tips yang keempat, membuat gallery template estetik. Sebagian orang ingin template Notion-nya itu terlihat estetik. Nah, salah satunya bisa dengan membuat format gallery seperti ini, yang cover-nya terlihat. Caranya sangat mudah. Yang pertama, kita buat inline gallery dengan mengetik slash gallery inline, lalu kita ubah icon, dan gambar cover-nya. Halaman ini nantinya bisa kalian gunakan untuk menulis apapun. Ulangi untuk semua halaman. Kemudian, klik titik tiga di kanan atas, pilih properties, dan di card preview-nya, kita pilih page cover. Jadi di sini kalian bisa mengubah properties-nya mau seperti apa. Dan galerinya akan menjadi seperti ini. Tips yang kelima, duplikat Notion template. Buat kalian yang nggak punya waktu membuat template sendiri, kalian bisa langsung duplikat template Notion orang lain lho. Caranya, dengan buka link template Notion-nya, nah di sini ada duplikat, tinggal kita klik aja di bagian duplikat, dan secara otomatis, template tersebut langsung akan ke-copy ke Notion kalian. Nah, itu dia beberapa tips dalam menggunakan Notion. Semoga ini bermanfaat, karena ini juga bermanfaat untuk aku. Buat kalian yang punya tips and trick dalam menggunakan Notion, bisa kalian share di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa saling berbagi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. I will see you guys in the next video. Bye! Bye! selamat menikmati